Halo selamat pagi, kita kembali berjumpa dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh NLR Indonesia Bersama saya Rizal Wijaya dan tema kita pagi hari ini adalah Kusta dalam perspektif agama Berbicara soal Kusta yang dikenal sejak zaman kuno ini ya Masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di beberapa negara di dunia Dalam perspektif agama seperti Hinduisme, Budisme, Kristen dan juga Islam Penyakit Kusta ini sering dikaitkan dengan dosa, karma dan juga ujian dari Tuhan Kusta adalah salah satu penyakit tertua dalam sejarah Dan penyakit Kusta sudah ada sejak ribuhan tahun sebelum masehi Bahkan tertulis dalam kitab-kitab suci beberapa agama Dan ini menjelaskan penyebab penyakit Kusta atau lepra ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu Dan masih ditemukan hingga saat ini Dan pada masa purba ini disinyalir telah terjadi pengasingan pada pasien Kusta Orang yang pernah mengalami Kusta atau OYPMK Dan penyandang disabilitas akibat Kusta masih tetap terjebak dalam lingkaran diskriminasi hingga saat ini Salah satu hambatan terbesarnya yaitu seringkali mereka mengalami kekerasan Kemudian perlakuan yang salah Baik dalam hal pendidikan, kemudian keagamaan, hingga lingkungan sosialnya Tidak berhenti pada soal diskriminasi dari lingkungan sosial Atau sekali OYPMK, orang yang pernah mengalami Kusta dan penyandang disabilitas memiliki stigma diri yang sangat tinggi Dan kesulitan kembali ke masyarakat karena hilangnya rasa percaya diri dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosialnya Lalu seperti apa sih sebenarnya sejarah penyakit Kusta ini dari perspektif agama Serta bagaimana meningkatkan kesadaran awareness masyarakat umum tentang Kusta ini Nah kita akan membahas lebih dalam lagi soal ini dalam ruang publik KBR Yang hadir dengan program Suara untuk Indonesia Bebas Kusta Suka yang merupakan persembahan dari NLR Indonesia Pagi ini bisa Anda simak di 105 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua Kemudian yang di Jakarta silahkan Anda mungkin sambil menuju ke tempat kerja gitu ya Di mobil sambil mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM Jakarta atau live streaming via website kbr.id Serta Youtube Berita KBR dan juga Youtube NLR Indonesia Baik sebelum saya ngobrol lebih dalam lagi saya juga akan berkenalan dulu Yang pertama dengan Dr. Muhammad Iqbal Syawki Selaku dokter umum RSI Aisyah Malang Selamat pagi ya, Assalamualaikum Mas Dr. Iqbal Selamat pagi, Assalamualaikum Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Rizal Oke, saya panggil Mas Dr. Iqbal ya Udah Mas dokter karena masih muda Baik, kemudian yang kedua saya juga sudah terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom Nunjauh di sana dari Ambon, kalau tidak salah ya Bapak Pendeta Sekaligus dan juga orang yang pernah mengalami kusta Yaitu Bapak Pendeta Emeritus Korinus Leonufna Selamat pagi, Salam Pak Pendeta Maaf suaranya belum terdengar Pak Pendeta Mohon bisa diaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya Ya, di unmute, sip Oke, selamat pagi Pak Rizal, selamat berjumpa Dan untuk Pak Iqbal juga, walaupun sudah terlambat Saya ucapkan selamat Idul Fitri, Minal Aydin, Wal Faizin Terima kasih Baik Terima kasih Pak Pendeta Ya, sama-sama Mas Iqbal juga Saya juga mengucapkan Minal Aydin, Wal Faizin, Mohon maaf air batin ya Meskipun kita belum pernah berjumpa juga kan Oke, baik, dan seperti kita ketahui ya Penyakit kusta ini sudah ada sejak zaman dahulu Termasuk diceritakan di beberapa kitab suci, di beberapa agama Nah, mungkin yang pertama nih langsung saja saya ke Dr. Iqbal nih Dokter, mungkin sebelumnya boleh sedikit dijabarkan terkait cerita penyakit kusta di dalam agama Islam Dan bagaimana sebenarnya perspektif dari agama Islam terhadap penyakit kusta ini Boleh dijelaskan terlebih dahulu, silahkan Oke, terima kasih Pak Rizal Pak Pendeta Korinus dan juga pendengar KBR sekalian Perkenalkan saya Iqbal Shawki, saya Dr. Umum Dan kebetulan pernah belajar ilmu hadis di salah satu pesantren Namanya pesantren Darusunah di Ciputat, Tanggarang Selatan Mengenai kusta, saya akan bicara dalam konteks saya sebagai pelajar agama Pelajar hadis dan juga sebagai Dr. Umum Sebagai pelajar hadis, kami dulu waktu di pesantren Darusunah Mengenal, membaca banyak sekali hadis Dan juga Apa? Membaca banyak sekali hadis dan juga Tahu bahwa Penyakit kusta ini Sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad Bahkan sebelumnya Ketika ada suatu pernyataan dalam hadis Jadi ada pernyataan dalam hadis Berarti fenomena tersebut sudah ada Baik di masa Nabi ataupun di masa sebelumnya Termasuk kusta ini Kusta ini oleh Nabi Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW Itu disebut Juzang Juzang ini Asal katanya adalah Juzang Yang berarti Kotoaya ketau Artinya terpotong Kenapa disebut Juzang? Karena gambaran penyakit kusta Pada fase yang lebih lanjut Akan mengalami mutilasi Atau bagian-bagian tubuh akan mengalami terpotong Atau mengalami disabilitas Kemudian ada bagian-bagian tubuh yang terlepas Itu yang menjadi patokan mengapa Penyakit kusta dalam hadis Nabi Disebut dengan Juzang Bahkan ada salah satu doa Yang ini Kalau dalam tradisi Islam Disebut hadis yang soheh Atau doa yang soheh Yang doanya ini bisa dilacak sampai Nabi Muhammad Ada sanatnya Yaitu doa Bacaannya Ya Allah, Ya Tuhan Kami berlindung dari kegilaan Dari gelang Dari pusta Dan penyakit-penyakit yang buruk Nah jadi Nabi pun Meminta perlindungan kepada Tuhan Agar terlindung dari penyakit pusta Sehingga Memang dari masa lalu Dan juga teks-teks agama yang dibawa Sampai hari ini Menggambarkan kusta sebagai penyakit yang Memang cukup mengkhawatirkan Atau memang Ditakuti Setidaknya di masa Nabi itu Nah Mengenai Bagaimana sikap Nabi di masa itu Sikap Nabi di masa itu Tentu saja Karena ada doanya Berarti memang Memang ada rasa Kekhawatiran Ada rasa takut Takut terhadap apa? Takut terhadap Pecacatan Takut terhadap Stigma Karena itu Nabi mengajarkan Membaca doa tersebut Bahkan dalam satu hadis Firominal Majdum Kamata Firominal Asad Pergilah dari orang-orang yang terkena kusta Sebagaimana Kamu lari dari Singa Itu benar-benar menunjukkan Bahwa kusta di masa lalu Itu hal yang Cukup ditakuti oleh Masyarakat Arab Dalam konteks Pelajaran ilmu hadis Gitu Saya kira seperti itu Untuk pertama Terima kasih Oke Jadi kusta ini memang Penyakit yang Boleh dibilang Penyakit kuno gitu ya Yang sudah ada Sejak zaman Nabi Muhammad S.A.W. Bahkan sebelumnya gitu ya Mas Iqbal ya Mbak Dokter Nah Kalau Nabi sendiri Bahkan sangat mengkhawatirkan Bahkan ada doa khusus Permintaan khusus Terhadap Tuhan Terhadap Allah Untuk kesembuhan dari Penderita kusta Pasien kusta Seperti itu ya Oke Dan Saya juga pernah Membaca nih Perlakuan Nabi Terhadap Pasien kusta sendiri Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. Ini pernah memegang tangan Seorang penderita kusta Kemudian memasukkannya Bersama tangan beliau Kedalam piring Kemudian beliau mengatakan Makanlah dengan nama Allah Dengan percaya Serta tawakal Kepadanya Betul ya Seperti itu ya Perlakuannya tuh Benar-benar Yang tidak ada diskriminasi Di sana ya Benar Oke Selain tidak ada diskriminasi Sebenarnya Nabi juga Berusaha Walaupun ada rasa khawatir ya Karena ketidaktahuannya Kedidaktahuan terhadap penyakit Di masa itu Tapi Nabi berusaha Tidak mendiskriminasi Penderita kusta Kira-kira begitu Baik Nah Kalau di masyarakat yang masih awam nih Dokter Iqbal Penyakit ini Sering dikaitkan dengan Dosa lah Kemudian karma Balasan dari Tuhan Ujian dari Tuhan Seperti apa sebenarnya Dokter Iqbal melihat Soal ini Mengenai stigma ya Jatuhnya kan Kenapa kusta ini ditakuti Salah satu adalah stigma Yang lahir Akibat ketidaktahuan Kita tahu bahwa Mungkin pendengar KPR Sekalian tahu bahwa Kusta ini penyakit menular Yang penularannya itu Ada beberapa faktor Yang bisa menyebabkan orang terkena kusta Pertama adalah faktor kontak Yang ini biasanya Mesti kontak erat Dan biasanya Tidak dalam waktu kontak singkat Orang muda terkena kusta Kemudian juga faktor Imunologis Yaitu faktor Kondisi tubuh Orang Saat terpapar Bakteri kusta Nah Kemudian Apa Terkait bagaimana Pandangan awam Nah itu memang karena lahir Akibat Kekurang tahuan Akibat Minimnya informasi Yang sampai terkait kusta Padahal saat ini Kusta Sudah di eradikasi Sangat banyak Terutama di daerah Perkotaan Yaitu Jauh lebih berkurang Mungkin di daerah-daerah Yang Luar Jawa Mungkin nanti Pak Pendeta Koronis Bisa menjelaskan Terkait fenomena Kusta di luar Jawa Kemudian Memang Bisa diobati Dan bisa sembuh Dan kecacatannya Bisa diatasi Jika diobati Sedari dini Dan diketahui Kejalannya Jadi Apakah Pusta itu Memang Lahir akibat Kutukan Akibat dosa Nah itu memang Ada peran Tokoh masyarakat Termasuk Ahli agama Untuk membuka Pengetahuan terkait Penyakit pusta ini Saya kira begitu Baik Jadi lagi-lagi ini soal stigma ya Dokter Stigma ini bukan hanya dirasakan Pada Jaman nabi dulu Atau jaman dulu Tapi juga sampai saat ini Stigma ini masih sangat lekat Terutama stigma diri ya Pada Penderita kusta Atau pasien kusta Oke Nah sekarang saya ke Pendeta Koronis Pendeta Pak Pendeta Selain sebagai pemuka agama nih Bapak Pendeta juga dikenal Sebagai orang yang pernah mengalami kusta Nah Dulu waktu kita Pernah satu acara Di Unpati ya Pak Ambon Itu pernah juga Bercerita di sana Mungkin Untuk saat ini Boleh sedikit Diingatkan kembali Kepada pendengar kita Bagaimana awal mulanya Pak Pendeta ini Sebagai OYPMK Silahkan Pak Pendeta Terima kasih Pak Risal Untuk pertama kali Saya terkena Penyakit kusta ini Ketika saya berkonsultasi Ke dokter Dengan gejala Mati rasa Pada kaki Kemudian menurut Pak dokter Harus segera Memeriksakan diri Ke puskesmas Besoknya Saya ke puskesmas Tepatnya tanggal 16 Juni Tahun 2016 Saya memeriksakan diri Ke puskesmas Dan ketika itu Menurut dokter Saya sudah Terinfeksi Ustaz Memang Obat Saya meminum obat Tanpa putus Selama satu tahun penuh Dan pada Bulan Mei Tahun 2017 Pada terakhir Kali saya diperiksa Dan dinobatkan Menjadi OYPMK Jadi OYPMK itu Adalah penobatan Untuk menjadi Seorang OYPMK Paris Parisal Jujur Saya tidak menyesal Menjadi seorang OYPMK Saya tidak menyesal Menjadi bekas Penderita kusta Pertanyaannya Kenapa Saya tidak menyesal Sebagai seorang Rohaniawan Saya selalu Berdoa Kepada mereka Yang kurang beruntung Termasuk Yang terkena Kusta itu Tuhan Tolong ke sana Dan tolonglah Mereka-mereka Yang sangat Membutuhkan Pertolongan Itu doa saya Setiap saat Tapi Saya kembali Berpikir Bukankah Saya yang Disuruh Kusama Bukan Tuhan Yang disuruh Kusama Kok Saya berdoa Minta Tuhan Kusama Semestinya Saya lah Yang kesama Dan ketika Saya terkena Kusta Sadarlah Saya Bahwa Ini adalah Teguran Tuhan Kepada saya Untuk Memulai Tugas Terut Terlibat Melibatkan diri Di dalam Pelayanan Terhadap mereka Yang menderita Kusta Dan saya Istilah Kasarnya Tidak lagi Diterima Di dalam Lungkungan Keluarga Bahkan Di Lungkungan Jamat Pun Saya juga Mulai Dihindari Baik 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 Pak Pendeta Nanti kita Akan Kembali Setelah Jedah Iklan Saya Penasaran Pak Pendeta Kalau Dari Sisi Pak Pendeta Sendiri Sesuai Tama kita Kusta Dalam Perspektif Agama Nanti Saya Akan Coba Ceritau Sebagai Seorang Pendeta Apakah Ada Ajaran Tentang Pengobatan Dan Perawatan Bagi Orang Yang Mengalami Kusta Nanti Akan Dijelaskan Setelah Jedah Iklan Tapi Saya Akan Mengudang Anda Untuk Pendengar Semuanya Silahkan Anda Bisa Ikutan Bertanya Bisa Langsung Saja Bertanya Melalui Telepon Bebes Pulsa Di 0800 245 7893 Atau WhatsApp 0812 118 8181 Atau Anda Bisa Komentar Di Kolom Chat Youtube Berita KBR Atau Mention Ke Akun Instagram KBR .id Jangan Lupa Sertakan Tagar Ruang Publik KBR Dan Tagar Suara Untuk Indonesia Bebas Kusta Karena Nanti Saya Akan Memilih Lima Pertanyaan Terbaik Yang Akan Mendapatkan E-wallet Sebesar Masing-masing 100.000 Rupiah Untuk Pajak Ditanggung Pemenang Ya